Intro Hai 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 Sobat Cinema Jumpa lagi bersama gue Giwang Himawan Dan kali ini gue bakal review tentang film Korea Yang akan diadaptasi menjadi serial TV di Amerika Serikat Wow Apa itu? Ya The Villainess Film hits Korea tahun 2017 Yang bertajuk The Villainess Yang dibintangi oleh Kim Hockbin atau Neng Obi Sebentar lagi akan hadir di layar kaca Tak tanggung tangguh Layar kaca itu adalah serial TV Amerika Wow Pada 15 Januari Konten panda dari Next Entertainment World melaporkan Bahwa perusahaan telah mendatangi kemitraan dengan Skybound Entertainment Wow Sedikit ceritanya The Villainess mengisahkan wanita bernama Sokek Yang bukan Soek Yang merupakan seorang pembunuh asal Tiongkok Ia menyembunyikan identitasnya saat datang ke Korea Untuk mendapatkan kehidupan baru dan bukan kehidupan yang kelam Sayangnya impian Sohek terganjal dengan gangguan dua orang pria Dan bukan lain adalah dia hidung belak Pertama dari Jong Sang atau Mang Joonet Pria Misterus yang melatih para pembunuh juga oleh seorang mata-mata tampan bernama Jung Sook Seperti Sayang Kelam dan sadis adalah deskripsi yang terpatruh ke film ini Adegan pembunuhan menjadi menu utama Utama menu makanan Film sejenis memang sudah banyak diproduksi dan sekilas terlihat seperti John Witch versi wanita Namun semuanya terasa berbeda dengan kemasan sinematik yang sangat kreatif Hal yang paling mendominasi dari film ini adalah aspek sinematografi dan editingnya guys Penonton sungguh-sungguh diajak menjadi saksi betapa brutalnya aksi Sang Toko ketika menghabiskan sekelopok mafia Aksi yang biasa pun menjadi terasa berbeda melalui kemasan teknis yang cukup ciamat Acting para pemeran menjadi suatu poin tambahan filmnya untuk bisa memancing emosi penonton Film Korea The Fallonist merupakan garapan dari sutradara Jung Bong Gil atau Mang Uki Ia adalah sutradara yang terkenal karena film-film buatannya Seperti Convention of Mudder, A Song of Mobsher, dan Action Boy Untuk syuting film ini dimulai pada tanggal 16 Oktober 2016 selama 4 bulan The Fallonist mengikuti kisah hidup seorang pemudu kejam bernama Sokek atau Soek Sokek memang diajari untuk membunuh sejak usia muda Film ini sempat diundang ke festival film internasional The Cans G-70 Untuk pemutaran tengah malam dan berhasil menjadi tepuk tangan yang panjang Sedangkan dalam Sadal TV nanti akan menceritakan kisah seorang yang dibesarkan sebagai seorang pembunuh Di bawah organisasi rahasia di Los Angeles, California Wow, mereka akan secara resmi memulai pembuatan film setelah mereka menyelesaikan skrip dan casting untuk serialnya Nah, bagi anda yang belum menonton Segera nonton Karena film The Fallonist ini Menguras emosi dan menguras adrenalin kita Nah, begitu aja review kali ini Dan jangan lupa pastikan anda tetap men-subscribe channel ini Like, share, and comment Saya Kiwang Himon Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa